Baik, selanjutnya dari Nur Khaliq di grup Ikhwan 10. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mencukupkan berobat dengan tibun nabawi saja atau herbal saja, Ustaz? Apakah ini termasuk gulu, Ustaz? Ya itu kembali kepada orangnya tersebut. Ya karena pengobatan itu dia tidak berobat juga tidak apa-apa. Kalau misalnya dia memilih untuk bersabar, dia mengambil dari hal-hal yang lumrah saja seperti dia istirahat, dia menghindari perkara-perkara yang membahayakan badannya. Kalau dia tidak berobat kepada orang lain, maka itu tidak ada masalah. Karena berobat itu di pendapat yang lebih kuatnya itu bukan kewajiban. Tapi kalau misalnya dia hanya mengambil herbal, dia haramkan misalnya. Dia tegas pada obat-obat kimia, itu juga tidak benar. Itu berlebihan. Pada hal yang bermanfaat, bermanfaat dan bagus, maka itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah hal yang membahayakan. Hal yang bisa membawa bahaya, ancaman kepada jiwa, itu yang dilarang. Di dalam berbagai pendalilan di syariat kita, Wallahu ta'ala alam.